Hikamah pedang hijau jilid sembilan. Tiba-tiba timbul pikirannya, cepat ia bertanya apakah lociampu yang menolong diriku. Aku pun tidak tahu siapa yang telah menolong kau, tapi memang akulah yang membantu menyadarkan kau. Tian Xiao Hiap, coba ceritakan kemana saja setelah kita berpisah tempoh hari Tian Pek, lantas menceritakan semua pengalamannya semenjak berpisah dengan kedua orang itu. Habis mendengar penuturan itu, manusia aneh tadi menghela nafas, ucapnya, ai, rupanya takdir menghendaki demikian, aku gagal membunuh diri sehingga sekarang malah bisa menyumbangkan sedikit tenagaku bagi keturunan Injin P. Ia bangkit dan mengajak Tian Pek ke depan meja abu Tian In Tian, kata-katanya kemudian, suon penolong kami yang kemaksudkan ialah ayahmu sendiri memandang meja abu ayahnya, tanpa terasa air matah, Tian Pek bercucuran, ia berlutut dan menyembah beberapa kali. Ketika itulah semua penderitaan lahir batin yang dideritanya selama ini terbayang kembali, tak kuasa lagi anak muda itu menangis terseduh seh dan watak Tian Pek memang keras, belasan tahun hidup terluntang lantung saat angkara, sudah banyak penderitaan dan siksaan yang dialaminya, tapi belum pernah dia meneteskan air matah atau mengerutkan dahi. Tapi sekarang berhadapan dengan meja abu ayahnya, ia tak dapat membendung rasa sedihnya yang selama ini mengganjal dalam hatinya. Apalagi bila terbayang kegagalannya selama ini untuk mencari tahu musuh besar ayahnya, bukan saja dendam belum dapat dituntut, siapa pembunuhnya pun tak tahu. Kesedihan ini membuat ia tak mampu menahan diri lagi dan menangislah dia tergerung-gerung tiba-tiba manusia aneh itu pun ikut menangis sambil memukuli dada sendiri, rupanya ia pun terbayang pada penderitaan sendiri dan usahanya yang sia-sia mencari pembunuh tuan penolongnya. Setengah berian lamanya kedua orang itu menangis, akhirnya manusia aneh itu menengadah dan bersuit panjang seolah-olah hendak melimpahkan segenap rasa sedih yang dideritanya selama ini. Sambil mengusap air matah katanya dengan lantang, air matah seorang enghiong tak akan menetes dengan percuma, siowen kong. Jangan menangis lagi, ada beberapa patah kata hendak ku bicarakan denganmu sesudah menangis, rasa sedih Tian Pek yang bertumpuk selama ini jauh berkurang, mendengar perkataan itu, ia berhenti menangis, ia berbangkit dan berkata, Lociampo jangan sungkan-sungkan padaku, bila ingin mengatakan sesuatu, silakan bicara saja, hoat si jin, orang hidup mati, menghela napah sedih, ucapnya, ai, bila dibicarakan sungguh memalukan sekali, terlalu besar budi yang kami peroleh dari injin, begitu besar budi kebaikan tersebut sehingga sulit rasanya untuk membalasnya. Sungguh tak tersangka setelah kematian engkong, bukan saja kami tak dapat balaskan dendamnya, malah siapakah pembunuhnya juga sama sekali tidak tahu, lalu apakah kami punya muka untuk tetap hidup di dunia ini? Waktu itu sebenarnya kami hendak bunuh diri dan menyusul engkong ke alam baka, tapi kami pikir perlu juga mencari tahu siada pembunuh engkong serta membalaskan dendamnya, maka kami terima hidup menderita sampai sekarang, kami bersumpah akan merabalaskan dendam kematian engkong, sebelum berhasil kami takkan berhenti berusaha ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, Sejak itu, kami menghapuskan nama kami yang asli dan menggunakan nama Hoat Si Jin serta Si Hoat Jin, sehari dendam inkot belum terbalas, sehari pula kami tak akan menggunakan nama asli kami. Tapi pembunuh engkong memang terlampau keji dan licik, gerak-geriknya amat rahasia dan cermat sekali, setelah melakukan penyelidikan yang seksama, akhirnya kami hanya tahu bahwa pembunuh engkong ada enam orang banyaknya dan keenam orang ini merupakan tokoh kenamaan di dunia perselatan sekarang, sampai di sini Hoat Si Jin berhenti pula dan mengembus napas panjang. Tergetar hati Tian Pek mendengar nama musuh yang hampir disebutkan itu dengan tubuh gemetar dan suara serak ia berseru, lanjutkan cerita Mulo Chiang Pua, lanjutkan titik Hoat Si Jin tarik napas panjang dan menggeleng, Ai, keenam tokoh silat itu pun mempunyai nama serta kedudukan yang terhormat di dunia perselatan, bahkan mereka adalah saudara angkat ayahmu, orang perselatan menyebut mereka sebagai Tionggoan Jit Hiap, tujuh pendekar besar dari daratan Tionggoan, sungguh tak tersangka lantaran satu partai harta karun yang berada di dasar telaga Tong Ting Ong, mereka lantas berkomplot dan membunuh ayahmu, Lo Chiang Pua. Lanjutkan ceritamu, siapakah mereka? Siapa nama mereka semua seru Tian Pek dengan tak sabar? Di antara keenam orang itu, kecuali seorang di antaranya jauh di luar lautan dan tidak diketahui jejaknya, sisanya yang lima orang rata-rata adalah tokoh kenamaan di dunia perselatan dewasa ini oh, Tian. Kenapa orang baik tidak diberkahi, sebaliknya orang jahat malang melintang dengan leluasa Lo Chiang Pua, cepat katakan, siapakah mereka? Siapa nama mereka desak Tian Pek? Anak muda ini tak dapat menahan sabar lagi, apalagi setelah dilihatnya Hoat Si Jin hanya berkeluh kesah belaka tanpa menyebutkan nama pembunuh ayahnya. Akhirnya dengan mata melotot Hoat Si Jin menjawab, orang pertama adalah Pahong Pian, cambuk Raja Ganas, dari kota Tinkeng, Hoan Hui. Sedangkan empat orang lainnya adalah orang tua Bulim Su Kong Cu, empat Kong Cu dari dunia perselatan, yang tersohor itu, apa? Bulim Su Kong Cu teriak Tian Pek dengan terbelalak, ia cengkeram dengan Hoat Si Jin kencang-kencang dengan meti merah membara, sambil melototi manusia aneh itu ia menegas, jadi pembunuh ayahku juga termasuk Bulim Su Kong Cu dengan keren Hoat Si Jin mengangguk. Benar pembunuh ayahmu adalah ayah Bulim Su Kong Cu jadi antara lain adalah ayah Leng Hong Kong Cu. Ti Seng Jiub Bu Yung Ham teriak Tian Pek. Hoat Si Jin mengangguk. Dan ayah Han Lok Kong Cu, Kun Go An Chi, telapak tangan sapu jagat, inti Ong Leong kembali Hoat Si, Jin mengangguk tanpa bersuara. Ayah Toan Hong Kong Cu, Kun Go An Chi, Jar Je Sakti, Su Gong Ching dan ayah Xiang Ling Kong Cu. Cintu Sin, malaikat labah-labah hijau, Kim Kiu dengan wajah serius kembali Hoat Si Jin mengangguk. Setelah Tian Pek selesai berkata dia menambahkan, masih ada seorang lagi, dia telah jauh mengasingkan diri keluar lautan, sampai kini jejaknya tak ketahuan, orang itu adalah Gim San Chu, Kipas Perak, Li Uchong Bo-o-o-o. Tiba-tiba Tian Pek berteriak terus roboh tak sadarkan diri. Cepat Hoat Si Jin menyambar badan si arak muda dan salurkan hawa murninya lewat jalan darah Mia Bun Hiat di punggungnya, selang sesaat Tian Pek baru sadar kembali dari pingsannya. Dengan air mata bertucuran dan sedih katanya, Oh, locian pual, tampaknya sakit hati ayahku sukar untuk dituntut balas, apa yang mesti kulakukan Ai Hoat Si Jin menghela nafas panjang, Sio Inkong. Jangankan engkau kami pun jadi putus asa dan menyesal setelah mengetahui nama-nama pembunuh itu, kami sadar tiada harapan kami untuk balas dendam bagi kematian Inkong, karena putus asa maka kami ambil keputusan untuk bunuh diri dengan menumbukan kepala pada pohon sampai di sini. Hoat Si Jin pandang sekejap anak muda ini, diam-diam ia menghela nafas, pikirnya, persoalan ini jelas sukar diselesaikan karena menyangkut kelima orang tokoh silat yang paling top di dunia persilatan zaman ini, bukan saja kekayaan yang mereka miliki berlimpah-limpah, mereka pun mengumpulkan jago persilatan sebanyak-banyaknya di kolong langit. Jangankan hendak bermusuhan dengan mereka berlima sekaligus, untuk memusuhi salah satu di antaranya saja sukar, kami berdua yang selamanya tak kenal takut saja mesti berpikir dua kali sebelum bertindak, apalagi Sio Inkong hanya seorang muda yang sebatang kera, mana kau mampu menandingi kelihayan lima tokoh tersebut? Mana mungkin dendam mayahmu bisa dituntut balas sekalipun demikian, Hoat Si Jin tak tega mengutarakan isi hatinya itu, diakwatir Tian Peh mengalami pukulan batin yang lebih hebat lagi, terpaksa dia berkata pula, Sio Inkong, engkau tak usah berputus asa, bukankah pek patah bilang di dunia ini tiada soal yang sukar, asalkan kita punya tekat besar? Maka bila engkau berani berusaha dan siap menghadapi segala aral melintang, pada suatu hari akhirnya sakit hati Inkong pasti berhasil dituntut balas, semangat Tian Peh bangkit kembali sehabis mendengar perkataan itu, dia berpikir, benar juga ucapan lo kiam po ini, kenapa aku mesti patah semangat? Tidak selayaknya seorang laki-laki sejati takut menghadapi kesukaran, asalku latih ilmu silatku dengan tekun hingga kepandayan yang kumyeiki memperoleh kemajuan pesat, masa tidak mampu kubunuh musuh ayah satu persatu? Sekalipun nanti harus berusaha mati-matian, tetap harus kulaksanakan juga agar setiap orang persilatan mempetawi ayahku masih mempunyai seorang keturunan seperti diriku ini, berpikir sampai di sini, satu ingatan cepat timbul dalam menak anak muda itu, Tiba-tiba ia berlutut di depan Hoat Si Jin dan berkata dengan serius, terima kasih atas nasihat Ciam Po sehingga pikiran Wampo yang cupat bisa terbuka kembali, bagaimanapun lo Ciam Po adalah sahabat karib mendiang ayahku Terimalah Wampo sebagai muridmu, asal Wampo berhasil mempelajari ilmu silat yang tinggi, suatu hari aku pasti akan berhasil balaskan dendam mayah titik gugup Hoat Si Jin melihat Tian Pek berlutut padanya, karena tak sempat membangunkan anak muda itu, cepat ia sendiri pun berlutut, sahutnya, siowen kong, lekas bangkit berdiri, Kalau engkau berbuat demikian, bukankah sama artinya bikin repot aku saja Tian Pek mengira Hoat Si Jin tak mau menerimanya sebagai murid, ia semakin ngotot tak mau bangun, akhirnya manusia aneh itu menarik anak muda itu dan didudukan ke atas kursi lalu ia berkata dengan serius, Bukannya aku menolak permintaanmu dan tak sudi memberi pelajaran silat kepadamu Tapi kenyataan di balik persoalan ini sebenarnya terselip alasan lain yang jauh lebih penting, pada hakikatnya ilmu silat yang kumiliki cuma dapat digunakan menghadapi kaum kerocoklas kambing, Kalau dibandingkan dengan jago-jago lihai, terus terang saja masih bukan tandingannya, karena itulah walaupun kuajarkan seluruh ilmu silat yang kumiliki kepadamu juga percuma, apalagi peraturan persilatan mengenai pengangkatan guru sangat ketat sekali, Bila kau angkat aku menjadi guru, maka di kemudian hari sulitlah jika kau ingin belajar silat pada orang lain, bukankah itu berarti akulah weng merusak masa depan Siong Kong? Kedua, kami berdua tak lain hanya pelayan Tian Tai Hiap, atau tegasnya Siong Kong adalah majikan muda kami, masa pelayan bisa menjadi guru seng majikan? Kan lucu? Tian Pek pikir benar juga perkataan Hoat Si Jin ini, terpaksa ia diam saja terlihatlah rasa kecewa pada wajah anak muda ini. Melihat kekecewaan anak muda itu, Hoat Si Jin segera berkata pula, kenapa Siong Kong mesti putus asa? Bukankah engkau membawa kita pilmu silat yang jauh lebih hebat daripada guru kenamaan manapun juga ucapan tersebut menyadarkan Tian Pek? Dari lamunannya, ia lantas teringat kepada kitab Tian Hut Pit Kip, cepat ia merabah bajunya, tapi kosong, kitab itu telah hilang, keruan mukanya berubah pucat karena terperanjat. Pelahan Hoat Si Jin mengeluarkan kitab Tian Hut Pit Kip itu dari sakunya dan bertanya, Siong Kong, dari mana kau dapatkan kitab paling aneh di kolong langit ini oh, seorang bernama Paman Lui yang menghadiahkannya kepada ku sahut Tian Pek? Dengan lega melihat kitab pusaka itu ternyata tidak hilang. Sambil bicara, Hoat Si Jin membalik-balik halaman kitab itu dan melihat isinya, tapi baru satu dua halaman dilihatnya, cepat ia pejamkan matis sambil mengatur pernafasan, Dan, sesaat kemudian dia baru buka matis raya berkata, Oh, sungguh lihai. Kitab ini mudah membawa orang ke jalan yang sesat. Titik si Yau In Kong, engkau msih muda dan berdarah panas, Aku jadi ingin tahu bagaimana caramu mempelajari isi kitab ini, Wampu merabahnya dengan tangan di tempat gelap jawab Tian Pek, Dengan berterus terang Hoat Si Jin tidak percaya, cepat dia pejamkan mati dan coba merabah kitab tersebut dengan tangannya, Hanya sebentar saja dia lantas mengetahui duduknya perkara, Tanpa terasa nafsu ingin memiliki kitab tersebut terlintas pada wajahnya. Hal ini tak dapat menyalahkan Hoat Si Jin. Maklumlah kitab Soh Kutsiau Bun Tian Hut It Kip adalah kitab pusaka yang diidam-idamkan setiap umat perselatan di kolong langit ini, Sejak 200 tahun berselang entah sudah berapa banyak jago yang mati karena berebut kitab tersebut, Pengakuan Tian Pek atas rahasia kitab itu tentu saja menimbulkan curiga Hoat Si Jin. Untung Hoat Si Jin bukan seorang yang tamak, Ia lebih mengutamakan rasa setiakawan daripada nafsu untuk memiliki kitab tersebut bagi kepentingan pribadi, Meskipun kitab pusaka itu dipegangnya beberapa saat dengan kencang dan terjadilah pertentangan batin yang hebat, Tapi akhirnya Budi yang luhur menangkan nafsu tamaknya. Dia menghela nafas punjang, ia mengembalikan kitab pusaka itu kepada Tian Pek, pesannya dengan prihatin, Siowen Kong, ketahuilah kitab ini adalah kitab pusaka yang diincar oleh setiap umat perselatan di kolong langit ini, Jika engkau tidak hati-hati menyimpan kitab ini sehingga rahasianya diketabui orang miscaya celakalah jiwamu, Engkau harus ingat, lebih banyak manusia yang berjiwa tamak dan bermoral rendah daripada orang-orang yang berjiwa besar. Karena itu rahasia ini harus kau simpan baik-baik. Jangan sampai kitab pusaka ini mengakibatkan jiwa sendiri pun ikut jadi korban Tian Pek, bukan orang bodoh, Tentu saja dia dapat menyaksikan pula mimik wajah orang yang aneh dan ingin memiliki itu, Apalagi setelah mendengar dan melihatnya, diam-diam ia berkeringat dingin dan bersyukur. Hoat Si Jin lantas menyerahkan kembali kitab itu ke tangan Tian Pek, Setelah hening sebentar kembali ia bertanya, Macam apakah manusia yang kau sebut Paman Lui itu? Sungguh besar jiwanya, Tian Pek segera menjelaskan air muka serta bentuk tubuh Paman Lui. Oh, rupanya Lui Cheng Wan seru Hoat Si Jin dengan cepat setelah mendengar penjelasan tersebut. Lociampu kenal di atanya Tian Pek. Tentu saja kenal sahut Hoat Si Jin dengan wajah berseri. Dia adalah sahabat paling karib mendiang ayahmu, Seringkali kami ikut beliau melakukan perjalanan di dunia Kang Ho lalu siapakah lociampu sendiri selatian Pek? Tiba-tiba, apakah wampu boleh tahu nama besarmu agar tidak sia-sia pertemuan kita ini? Hoat Si Jin tampak muram, Sesaat kemudian baru berkata sambil menghela nafas panjang, Untuk hal ini, maafkanlah si Yau Inkong, Aku tak dapat memenuhi permintaanmu sebab kami bersaudara pernah bersumpah sebelum sakit hati Inkong terbalas, Maka selamanya kami takkan pakai nama asli lagi, Bila perlu boleh panggil kami dengan sebutan Hoat Si Jin dan Si Hoat Jin saja, Tentu saja Tian Pek tak mau memaksa orang untuk menyebutkan namanya. Sejenak kemudian baru ia tanya pula, Lociampual, dari mana kalian tahu tentang nama para pembunuh ayahku belum habis anak muda itu berkata, Hoat Si Jin lantas memotong, Tentang ini, Engkau boleh tanya saja kepada Sin Lutliatan, Keledai Sakti Peiul Baja, Tang Lociampual, Bukan engkau saja, Kami berdua pada mulanya juga tidak percaya setelah mendengar kabar itu, Tapi akhirnya Tang Lociampu memuncul dan memberi kesaksian. Kemudian, dua hari yang lalu kami pun berhasil menemui Xiao In Kong itu, Kami temukan Jing Ho Piao, Yaitu metu uang tembaga tersebut, Titik. Ia berhenti sejenak untuk ganti nafas lalu melanjutkan, Engkau tahu apa arti metu uang itu? Itulah senjata rahasia khas milik Jing Ho Sin Kim Kiu. Sejak itulah sekalipun kami tidak percaya terpaksa harus mempercayainya juga, Sebab bukti sudah kami lihat sendiri, Sin Lutliatan Guman Tian Pek. Apakah yang dimasukkan Tang Lociampu itu adalah seorang kakek pedagang kelontong kelilingan yang menugang keledai benar, Itulah orangnya seru Ho Aksijin. Tiba-tiba ia seperti teringat pada sesuatu yang penting, Segera ia berseru pula, Sin Lutliatan Tang Lociampu adalah sesepuh dunia persilatan yang berilmu tinggi, Umurnya mungkin sudah melebih 100 tahun, Ilmu silatnya amat tinggi, Terutama ketiga biji peluru baja serta ke-64 jurus pukulan Ki Beng Tui Hang Chiang adalah kufu yang sukar dicari bandingannya di kolom langit ini, Jika si Yau In Kong ingin cari guru pandai, Kenapa tidak mencari orang tua itu dan belajar silat padanya Tian Pek jadi girang mendengar keterangan tersebut. Dengan muka berseri ia bertanya, Apakah Lociampu tahu orang tua Kosen itu berdiam di mana jejak orang tua itu sukar dicari sebab tak menentu tempatnya, Namun sering dia mengasingkan diri di sekitar 12 gua bukit Karangian Cuki yang terletak di lepi sungai di pinggir kota Lemkeng, Bila si Yau In Kong berhasrat mencari beliau, Pergi saja ke situ, Kemungkinan besar engkau dapat menemuinya, Tanpa membuang waktu lagi Tian Pek lantas melompat bangun, Ia memberi hormat kepada manusia aneh itu dan ucapnya, Kalau memang begitu, Wampu mohon diri sekarang juga, Pertolongan dan budi yang telah Tian Pek berikan padaku Tak akan kulupakan untuk selamanya habis bicara ia terus melayang keluar ruangan itu. Hanya sebentar saja tubuhnya sudah berada jauh di luar gedung si Jin Ki. Si Yau In Kong tanda seru teriak hoat si Jin dari belakang, Maksudnya hendak memberi tahu bahwa seorang teman gadisnya masih tertinggal di situ, Tapi tak kalah teringat padahal hal-hal yang tidak enak ia tidak jadi berseru lagi. Sementara itu Tian Pek sudah turun dari bukit itu, Perjalanan dilakukan sangat cepat. Setelah keluar dari pintu si Jin Ki, Anak muda itu tak berpaling lagi, Di kaki bukit ia lihat seekor kuda merah bagus dan gagah sedang makan rumput di sana, Tian Pek mengira kuda itu milik hoat si Jin. Ia lupa orang yang mempunyai tampang aneh itu masakah memiliki kuda tungan gan sebagus itu? Setelah menentukan arah, Berangkatlah Tian Pek menuju ke Lengkeng, Ia melakukan perjalanan cepat, Kalau lapar ia mengisi perut ala kadarnya, Untuk menghemat waktu seringkali hanya memetik buah-buahan yang ada di tepi jalan untuk menangsal perut, Kadangkala ia pun membidik beberapa ekor burung dan dipanggang, Karena itu beberapa hari kemudian ia sudah tiba di kota Lengkeng, Pakaian yang dikenakannya waktu itu masih tetap baju dengan simbol sulaman macan tutul, Lambang khas perkampungan Pahcusan Ceng, Hanya saja pakaian tersebut sudah robek dan dekil, Ditambah pula mukanya penuh debu, Rambutnya kusut dan bau keringat, Tapi menyandang pedang pusaka dengan sarung berlapis emas. Dandanan semacam ini tentu saja sangat menarik perhatian orang sepanjang jalan. Tapi ia tak ambil pusing semua itu, Perjalanan dilakukan tanpa melirik ke kanan-kiri, Hanya ada satu tujuan baginya, Yakni cepat tiba di dua belas buah bukit karang. Lengkeng atau Nanking adalah sebuah ibu kota kerajaan di zaman dulu, Banyak tempat terkenal tersebar di seputar kota ini. Kota ini juga disebut dengan nama Kim Leng. Di luar pintu barat kota terdapat sebuah telaga bokciwo. Di utara kota ada pantai Yan Cuki. Sebelah timur kota di kaki bukit Cheong San ada makam raja dinasti Beng Hau Leng dan telaga Yan Bu Wo. Dalam kota terdapat Pak Kekok dan bukit Ching Liang San, Semuanya berpemandangan indah, Megah dan mempesona siapa saja yang berkunjung. Waktu itu tengah musim gugur, Namun hawa panas masih menyengat kota Lengkeng yang tersohor sebagai kota terpanas, Dalam cuaca begitu banyaklah penduduk kota yang berpariwisata dan cari angin ke tepi sungai sebelah utara kota yang dikenal sebagai Yan Cuki. Yan Cuki menjulang tinggi di tepi sungai, Batu karang itu bentuknya persis seperti burung walet, Megah dan indah dipandang di dekatnya ada 12 buah gua karang yang tersebar di seputarnya Dan merupakan tempat yang ideal sebagai tempat tepirah untuk menghindari sengatan sinar matahari. Banyak kedai minum, rumah makan tersebar di sekitar 12 buah karang itu, Tidak sedikit laki perempuan duduk santai di sana sambil mengobrol dan menikmati pemandangan alam yang indah. Dikala itulah seorang pemuda sedang berjalan menyusur tepi sungai. Ia mengenakan mantel warna hitam, meski bahannya mahal, namun di sana-sini sudah robe, Sepatunya penuh debu, tubuhnya basah oleh air keringat, Siapapun akan tahu bahwa orang ini baru saja melakukan perjalanan jauh. Sebilah pedang mestika terpanggul di punggungnya, Pemuda itu berjalan dengan kepala tertunduk alis terkernyit, Rupa-rupanya ada sesuatu yang sedang dipikirkan olehnya, Bukan saja tidak tertarik oleh keindahan alam yang terbentang di depan matel, Ia pun tak pernah menengok ke arah orang-orang yang sedang mengobrol santai di sana. Selagi pemuda itu berjalan dengan kepala tertunduk, Tiba-tiba sebutir batu kecil meluncur datang dan pelok tepat menghantam belakang kepala anak muda tadi. Pemuda itu melonjak kaget, cepat ia berpaling, Tapi tak diketahui olehnya siapa yang menimbul kepalanya dengan batu Sebab orang-orang yang berada di situ sama tertawa geli memandanginya. Aneh datangnya batu itu, sekalipun tak sampai melukainya, Tapi sakit juga pemuda itu. Tidak aneh bila orang yang ditimpuk batu dari belakang adalah seorang manusia biasa, Tapi anak muda ini berkepadayan tinggi, sekalipun belum mencapai tingkatan yang luar biasa, Akan tetapi tenaga dalamnya dan ketajaman matu serta pendengarannya sudah lain daripada yang lain, Tak mungkin timpukan seorang jago silat biasa mampu melakukannya. Tapi sekarang terbukti ia kena timpuk, Tak perlu ditanya lagi seng penimpu pastilah seorang ahli ilmu senjata rahasia, Kalau mahir menimpukan senjata rahasia berarti pula ilmu silat yang dimiliki orang itu pasti jauh lebih lihai lagi, Karena itu rasa kaget pemuda itu jauh lebih hebat daripada rasa sakitnya. Dengan metode jelalatan anak muda itu mengawasi seputarnya, Ia lihat orang-orang yang di sana sedang memandangnya sambil tertawa, Namun tak diketahuinya siapakah si pembuat gara-gara itu. Dengan perasaan apa boleh buat pemuda itu merabal kepalanya yang benjut besar, Namun tidak sampai keluar darah, Sekalipun begitu cukup membuat hatinya mendengkol. Di luar dugaan, baru saja ia berpaling, Lok kembali sebutir batu hingga telak di kepalanya. Kali ini tenaga sambitan tersebut jauh lebih keras daripada tadi, Pemuda itu sampai meloncat setinggi 2-3 kaki karena kesakitan, Cepat ia berpaling dengan mata melotot gusar, Mukanya merah padara karena menahan emosi yang meluap. Gelak tertawa orang banyak terdengar pula. Tapi sekali ini pemuda itu dapat mengetahui siapa si pembuat gara-gara itu. Ternyata mereka adalah 2 orang bocah cilik seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yang laki-laki berusia 7-8 tahunan, Sedang yang perempuan berusia 6-7 tahunan, Wajah mereka tampan dan cantik, Baju mereka indah kedua anak itu berdiri di belakang sebuah pot bunga, Tangan mereka disembunyikan di belakang tunggung, Sedang dalam pot bunga itu tertumpuklah biji batu persis seperti apa yang dipakai untuk menimpuk kepala pemuda tadi, Melihat kekonyolan pemuda itu, Meti mereka yang kecil terbelalak, Bibengnya terkancing rapat, Agaknya sedang menahan gelis sehingga tidak sampai mengeluarkan suara tertawa. Tidak jauh dari kedua anak itu terdapat sebuah gardu yang megah, Sebuah meja bulat dengan taplak warna putih berada di tengah gardu itu, Bebuahan yang segar serta beberapa cangkir minuman segar tersedia di atas meja. Beberapa orang laki perempuan dengan dandanan yang perlente duduk mengitari meja bulat itu, Wajah mereka segar, pelipis menonjol dan mati bersinar tajam, Sekilas pandang siapapun akan tahu bahwa mereka pasti memiliki ilmu silat yang tinggi, Di antara setian orang-orang, Itu yang paling menyolok adalah pemuda yang duduk di kursi utama, Dia berwajah tampan dengan kulit badan yang putih halus, Umurnya antara dua puluhan dan memakai baju sutera warna putih, Sikapnya gagah, agung dan berwibawa. Di sisi pemuda itu duduk seorang gadis cantik, Usianya masih muda, Tapi kelembutan serta keagungannya menunjukkan ia adalah keturunan orang yang berkedudukan tinggi. Waktu itu sambil tersenyum si gadis lagi memandang sekejap pemuda linglung yang konyol itu, Kemudian dengan gusar ia mendekiki kedua anak kecil tadi, Agaknya ia hendak menegur kenakalan kedua bocah tersebut. Betapa gusar dan mendongkolnya pemuda itu setelah kepalanya disambit batu dan dicertawakan orang banyak, Tapi ingatan lain cepat terlintas dalam benaknya, Ai, buat apa aku mesti ribut dengan kenak kecil karena itu rasa gusarnya lantas jauh berkurang, Ia hanya menegur, Hei, kawan kecil, jangan kalian sambit orang tanpa alasan, Untung akulah yang kak sambit, Coba kalau orang yang berangasan, Tentu kalian takkan diampuni begitu saja, Anak laki-laki itu mengering, Lalu dengan tersenyum nakal ia balik bertanya, Wah, kalau begitu engkau bukan orang berangasankan anak perempuan yang berada di sisinya tertawa cekikikan, Tapi segera ia merasa rikuh untuk tertawa, Maka cepat ia berpaling ke arah sungai. Saat itulah dilihatnya seekor kura-kura besar sedang merangkak naik dari tepi sungai, Timbul sifat kekanakan yang suka usil, Dia lantas mencetikan sebiji batu dan dengan telak mengejar kepala kura-kura tadi sehingga badannya terbalik. Kalau kura-kura terbalik dengan kaki di atas, Sekalipun meronta bagaimanapun juga sukar untuk bangun lagi. Hihi, lihat koko aku dapat menyambit kepala kura-kura itu dengan tepat teriak si anak perempuan sambil berkeplok kegirangan. Lan-lan, jangan nakal titik pemuda tampan maupun gadis cantik di dalam gardu tadi segera menghardik. Belum habis suara bentakan kedua orang itu tahu-tahu anak laki-laki itu pun menimpuk pula kepala kura-kura itu dengan gerakan yang sama. Berat dan cepat serangan tersebut, Kura-kura yang terbalik itu kontan mencelat ke dalam sungai sorak-sorai dan gelap tertawa menggema di sekitar gardu, Semua orang tertawa geli menyaksikan peristiwa yang kocak itu. Apanya yang aneh seru anak laki-laki itu? Lihatlah, kan aku juga bisa menimpuk kepala kura-kura itu dengan jitu. Kembali gelap tertawa mengema terlebih keras. Sekalipun perkataan itu diucapkan oleh bocah yang tak tahu urusan, Namun perkataan itu seperti mempunyai jati ganda, Ditambah lagi orang-orang di sekitar situ sama bergelap tertawa, Maka merah padamlah wajah anak muda tadi. Matanya lantas melotot, Segera dia hendak mengumbar rasa marahnya, Tapi lantas terpikir buat apa berurusan dengan anak kecil yang tak tahu urusan. Akhirnya ia menghela nafas, Pikirnya, Ai, Dasar lagi sial. Penderitaan macam apapun sudah kualami, Kenapa aku mesti ribut dengan bocah cilik berpikir begini, Dengan kepala tertunduk cepat ia berlalu dari situ. Belum jauh anak muda itu melangkah pergi, Tiba-tiba terdengar seorang mengejek dengan suara yang serak, Hi, Loji, Tadi kau bilang seorang lelaki sejati lebih baik kehilangan kepala, Lebih suka mandi darah daripada hidup dihina. Tapi coba lihat sekarang agaknya di dunia ini lebih banyak kura-kura yang suka menyembunyikan kepala daripada manusia berjiwa besar sudah dihina, Kentut saya tidak berani, kata-kata itu diucapkan dengan suara yang besar seperti suara bandot sehingga semua orang dapat mendengar dengan jelas. Pemuda itu berada tidak jauh dengan si pembicara, tentu saja semua perkataannya dapat didengar olehnya. Segera ia berpaling, Dilihatnya dua orang kakek dan seorang anak kecil duduk mencari angin di bawah pohon di tepi sungai, Mereka sedang mengawasi si anak muda dengan sorot metu menghina. Umur kakek-kakek itu sudah hamat lanjut, Tapi wajah mereka sangat istimewa. Yang satu berambut merah dengan kulit badan hitam kasar, Hanya pada lekukan antara metu dan hidung saja berkulit agak putih bersih, Matanya kecil, bulat dan memancarkan cahaya tajam, Punggungnya rada bongkau hingga sepintas pandang seperti kunyuk. Di depan kakek seperti kunyuk itu berduduk kakek lainnya, Meskipun tampangnya tidak menjolok, Tapi badannya yang kecil kurus serta topi dan mantel tebal yang dikenakannya cukup mengherankan siapapun yang memandangnya. Coba pikir, udara waktu itu panas bagaikan dibakar, Orang lain berusaha mengenakan pakaian setipis dan seminim mungkin, Tapi kakek itu justru mengenakan mantel yang tebal. Kakek kurus kecil yang memakai mantel tebal itu sedang mengawasi anak muda tadi dengan dayi berkerut, Sambil menggerakkan kumisnya yang kecil dari hidungnya yang merah besar, Ia mengjeleng kepala sambil menyahut ucapan temannya tadi, Eh, 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 memang benar perkataanmu, Kere bicaranya dengan lagak seorang guru kampungan. Gusar dan mendongkol juga pemuda linglung tadi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Tiba-tiba kakek kurus kecil ini menggapai padanya, Kemari, coba kemari losian yang panggil aku tanya pemuda itu pura-pura tak mengerti dengan menahan perasaannya, Huh, dasar debal, Maki si guru kampungan sambil menarik muka. Kalau bukan dirimu, memangnya aku memanggil anjing gelap tertawa Riau kembali menggema. Betapapun sabar si anak muda akhirnya juga tak tahan, Dengan gusar ia berseru, Losian Singh tampaknya engkau seperti orang sekolahan, Tapi kenapa engkau bermulut kotor? Kalau tidak mengingat usiamu sudah lanjut, HMM titik sekalipun tidak jelas apa yang hendak dilakukan, Namun dapat pula diketahui dari suara jengekannya. Tak terduga kakek berambut merah segera bergelap tertawa sesudah mendengar ucapannya itu dengan suaranya yang serak ia berseru, Hahaha, Bun Loji, Sepanjang hari kau selalu mengoceh isi kitab yang kau baka, Tapi sekarang bocah itu mengatakan ke orang sekolahan yang bermulut kotor, Hahaha, kontan si kakek kurus kecil melotot gusar ia pandang pemuda itu dengan marah, Hardiknya, kurang ajar. Kau benar-benar anak yang tak bisa dididik secara baik-baik, Kusuruh kau kemari, Kau tak mau, Tapi malahan berani mencacimaki padaku. Hektometer, Benar-benar kurang ajar, Habis berkata segera ia berlagak hendak berdiri. Guru, Tunggu sebentar anak kecil yang berduduk di depan kedua orang kakek itu segera berbangkit. Biarlah tecu yang memikul tugas ini, Membunuh ayam kenapa mesti pakai golok pejaga kerbau? Untuk memberi pelajaran kepada keparat ini tak perlu engkau repot-repot turun tangan sendiri, Biar tecu yang hajar adat padanya, Dengan pelahan kakek itu mengangguk dan duduk kembali. Sementara itu bocah tadi sudah merosot turun dari kursinya kemudian lompat ke depan pemuda tadi. Kiranya bocah itu berbadan pendek, Cebol, Badannya yang istimewa. Cebolnya itu sewaktu duduk di kursi hampir boleh dibilang kakinya tidak menempel tanah, Karena itu untuk turun dari kursinya dia harus melorot lebih dulu ke bawah. Si cebol ini tingginya tak sampai tiga kaki, Tapi kepalanya amat besar melebih ukuran kepala manusia biasa, Pada kepala dan wajahnya yang besar itu terdapat metu dan hidung yang kecil, Ingus meleleh dari lubang hidungnya, Kakinya amat pendek gemuk, Rupanya kotor dan buruk. Gelak tertawa orang banyak menggelektar pula, Mencertawakan bentuk tubuh si cebol yang aneh dan lucu itu. Tapi si cebol tidak ambil pusing, Dengan lagak tuan besar ia menghampiri anak muda itu, Setelah berdiri di depannya, Ia tuding pemuda itu sambil berseru, Hei, kunyuk! Berani kau mencaci maki buruku, Sekarang kalau kau mau menyembah padaku, Maka tuan kecil akan memintakan ampun bagimu, Mungkin tuan besar suhu mau mengampuni dirimu, Tapi kalau tidak, Hektometer, Jangankan suhu akan marah-marah, Bahkan tuan kecil juga tak akan mengampuni dirimu, Lagak si cebol itu benar-benar amat kocak, Ditambah pula sebutan tuan besar dan tuan kecil, Segala diiringi ingus yang meleleh terus diusap dengan lengan bajunya, Maka gelak tertawa geli orang banyak kembali bergemuruh. Anak muda itu benar-benar menjadi gulsar, Apalagi setelah dilihatnya si cebol yang lebih mirip setan daripada manusia ini mencaci maki padanya, Untuk sesaat ia sampai tak mampu berkata-kata saking mendungkolnya, Eh, bocah, kenapa kau diam saja? Memangnya ingin digebuk teriak si cebol dengan mati melotot. Pemuda itu hanya tertawa dingin saja, Ia tidak bicara juga tidak turun tangan. Sesungguhnya ia tak sudi bertempur melawan si cebol, Sebab kalau menang pun tidak ada yang bisa dibanggakan olehnya, Malahan mungkin orang lain akau menonton perkelahian mereka ibarat nonton komedi kera di tepi jalan, Bukankah pamarnya bisa merosot malah? Lain lagi dengan jalan pikiran si cebol, Ketika dilihatnya si anak muda tetap membungkam, Dikiranya orang tak pandang sebelah mati padanya, Ia menjadi gusar tiba-tiba ia melompat maju sambil putar tangan kiri hendak mencengkeram dada pemuda itu, Lihai sekali cengkeraman si cebol ini, Gerakan yang dipakai adalah toakim Najil Hoat yang hebat, Bukan saja cepat, Gayanya juga aneh dan tidak lebih lemah daripada jagoan kelas 1. Betapa terkejut anak muda itu menghadapi serangan Lihai itu, Dia tak menyangka kalau si cebol yang kocak dan aneh bentuknya itu memiliki ilmu silat yang luar biasa, Ia tak berani gegabah, Melihat ancaman sudah berada di depan mata, Cepat ia bergeser, Kemudian dia balas mencengkeram pergelangan tangan si cebol dengan jurus toan uncaimah, Memotong otot memutus nadi, Suatu gerakan yang ampuh juga dari ilmu toakim Najil Hoat pula, Serang bagus teriak si cebol dengan suara melengking sambil berputar tangan kanannya menurun ke samping untuk menghindari cengkeraman lawan, Menyusul ia lantas mencengkeram pula perut musuh berbareng itu, Tangan kirinya seperti garpu menusuk tenggorokan anak muda itu, Setelah menyaksikan serangan gencar dan lihai si cebol pemuda itu tak berani pandang enteng lawannya lagi, Kelima jari tangan kanannya balik mengunci pergelangan kiri si cebol yang sedang mengancam tenggorokannya itu dengan gerakan kim si cian wan, Serat emas membelenggu pergelangan, Berbareng pula tangan kirinya memotong tengliang hiat pada lengan kanan si cebol. Sambil berpekik si cebol menghindar ke samping, Pertarungan makin lama semakin cepat, Semua yang digunakan adalah kim Najil Hoat yang lihai. Sekejap kemudian belasan jurus sudah berlangsung. Perlu diketahui, tempat minum di tepi sungai Yancuki biasanya memang banyak terdapat tokoh persilatan yang berilmu tinggi, Semula mereka mengira pertarungan antara pemuda melawan si cebol itu tidak lebih cuma pertarungan kaum gelandangan, Maka mereka tidak menaruh perhatian. Tapi setelah pertarungan berlangsung lebih jauh semua orang terbelalak matanya, Sekarang mereka baru bisa merasakan betapa serunya pertarungan itu. Sebagian besar tamu yang berkumpul di situ hanya jago silat biasa saja, Melihat pertarungan berjalan sangat seru, Kebanyakan mereka hanya ingin menonton keramaian belaka. Tapi ada pu, adi antaranya yang berkepandaian tinggi, Mereka justru sangat memperhatikan jurus serangan yang digunakan kedua orang itu. Di antara setian banyak orang, Kedua kakek aneh serta pemuda-pemudi perlente itulah yang paling menaruh perhatian. Siapakah kedua orang kakek itu? Mereka tak lain adalah Kang Lam Jiki, Dua manusia aneh dari wilayah Kang Lam, Yang disegani baik tokoh kalangan putih maupun jago golongan hitam di sekutar selatan sungai Tiangkeng. Kakek berambut merah, berkulit hitam pekat dan bermuka seperti kunyuk itu adalah Lotoa atau tertua Kang Lam Jiki, Orang menyebutnya sebagai Jikhoat Lojin, Kakek berambut merah, Syangki Oke. Sedangkan kakek kurus kecil yang berhidung merah dan bermantel tebal itu adalah Loji, Kedua, Yang bernama Bun Cengki, Orang Kangou menjuluki dia sebagai Kwi Kokim Soh, Kakek pertama dari lembah setan. Sudah puluhan tahun lamanya mereka tersohor di dunia persilatan, Baik Loekang Watang ataupun Ginkang telah mencapai puncak kesempurnaan yang tiada taranya, Cuma tabiat mereka aneh dan jarang bergaul dengan orang lain. Sepanjang tahun mereka hidup mengasingkan diri di Kwi Kok, Di mana letak lembah tersebut tak seorang pun yang tahu, Sebab tak pernah ada yang berani berkunjung ke sana, Orang hanya tahu kira-kira lembah tersebut terletak di ganteng san. Sekalipun jarang muncul di depan umum, Tapi setiap kali mereka muncul di dunia persilatan tentu akan digemparkan oleh kejadian-kejadian yang luar biasa. Si cebol jelek yang sedang bertempur melawan anak muda itu adalah satu-satunya murid kesayangan mereka. Maka berdua bocah itu ditemukan mereka di tepi jalan sewaktu masih bayi. Kang Lam Jiki biasanya tak suka bergaul dengan orang lain, Entah apa sebabnya timbul pikiran bajik mereka dan memelihara bayi itu sampai dewasa, Bahkan ajarkan pula ilmu silat lantaran badannya cebol dan bentuknya aneh, Karena asal usul bayi itu tak diketahui pula maka mereka memberi nama Sem Cunteng, Palu Tiga Dim, kepada si cebol ini dan memberi pula julukan Siow Siang Bun, Si pembawa celaka, kepadanya. Jangan mengira Sem Cunteng berbentuk manusia bukan manusia, Seperti setan tapi bukan setan, Kenyataan ia telah mendapat ajaran langsung ilmu silat Kang Lam Jiki, Sekalipun belum bisa dikatakan tiada tandingannya di kolong langit ini, Tapi paling tidak ia sudah tergolong jago kelas satu di dunia persilatan. Tapi sekarang anak muda tadi sanggup menandingi Sem Cunteng dengan seimbang, Tentu Kang Lam Jiki jadi sangat heran. Metu kedua kakek itu terbelalak lebar, Mereka ikuti semua gerakan dan jurus yang dipakai anak muda itu, Ketika diihatnya Kim Najiu Hoat yang digunakan ternyata sangat mirip dengan Chu Liong Cha Pwe Jiu, Delapan belas gerakan sakti pembunuh naga, Yang diajarkan Kui Ko In Siu kepada Sem Cunteng, Mereka tambah tercengang dan melongo. Adapun pemuda perlente yang duduk dalam gardu di sebelah lain juga bukan orang sembarangan, Dia termasuk salah satu di antara Bulim Su Kong Chu yang tersohor, Ia bukan lain adalah Siang Lin Kong Chu Kim Chai Hoan, Kong Chu yang tersohor karena simpatiknya memupuk persahabaran dengan tiap umat persilatan. Siang Lin Kong Chu turun temurun berdiam di kota Lam Keng, Dia putra hartawan terkenal, Ilmu silatnya tinggi sebab sejak kecil mendapat didikan orang kosen, Beratus-ratus jago persilatan yang selalu ngendon di rumahnya dan tidak sedikit jago kelas satu, Maka pemuda ini terhitung salah seorang yang paling berpengaruh di Lam Keng ini. Gadis cantik yang duduk di samping Siang Lin Kong Chu adalah adik kandungnya, Bernama Kim Chai Hong, Karena sekuntum bunga BWS selalu menghiasi sanggulnya dan lagi mukanya cantik jeli tampak bidadari, Maka orang memberi julukan BWS yang siang, Dewi bayangan bunga BWS, Kepadanya hari ini udara sangat panas, Siang Lin Kong Chu kakak beradik dengan membawa beberapa orang tukang pukul Berserta dua keponakan mereka yang bernama Beng Beng dan Lan Lan juga pesiar ke pantai Yan Chu Ki ini. Tak terduga di sini mereka berjumpa dengan Kang Lam Jiki serta si cebol Sam Chun Teng. Sesungguhnya kemunculan Kang Lam Jiki beserta murid cebolnya ini memang sengaja hendak mencari perkara pada Siang Lin Kong Chu. Kebetulan mereka menemukan Siang Lin Kong Chu di sini, Maka berulang kali kedua makhluk aneh ini mencemooh, menyindir dan mengejek, Tapi setiap kali tidak dilayani oleh Siang Lin Kong Chu, Ia tak ingin bertengkar dengan orang yang belum diketahui asal-usulnya, Bahkan beberapa kali ia pun mengalangi tukang pukulnya yang sudah tak tahan dan ingin melabrak kedua kakek itu. Kang Lam Jiki sangat jarang keluar dari lembahnya, Dengan sendirinya tidak tahu pula pengaruh serta kekuatan Siang Lin Kong Chu, Kemunculan mereka untuk mencari perkara juga disebabkan hasutan manusia rendah yang ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ketika dilihatnya Siang Lin Kong Chu sama sekali tidak menghiraukan olok-olok dan ejekan mereka, Tentu saja kedua kakek itu menjadi kikuk sendiri, Maka untuk beberapa waktu lamanya kedua pihak sama-sama tidak bertindak apa-apa. Tatkala itulah kebetulan lewat pemuda yang berjalan dengan kepala tertunduk, Mungkin karena sedang gundah pikirannya, Tanpa sengaja anak muda itu telah menginjak mati seekor jengkerik milik Lan Lan yang terlepas. Hei! Awas titik! Teriak Lan Lan dengan khawatir, Tapi jengkeriknya sudah mati terinjak, Maka gadis cilik itu lantas berteriak-teriak pula, Hei! Kau injak mati jengkeriku, Hayo ganti akan tetapi pemuda itu seperti orang linglung dan melanjutkan langkahnya dengan kepala tertunduk. Meski Lan Lan baru enam-tujuh tahun, Tapi dasar ilmu silatnya sudah cukup tangguh. Dengan mendongkol anak perempuan itu lantas pepungut sediji batu dan disentil ke belakang pemuda itu dengan ilmu Tan Cigin Wan, Sentilan jari peluru perak. Dalam keadaan pikiran kalut dan berada di tempat yang ramai begitu, Tentu saja anak muda itu tak menyangka kalau dirinya bakal dikerjai orang, Dan selentikan Tan Cigin Wan Lan Lan sangat jitu, Sekalipun tenaganya masih kurang, Tapi batu kecil itu tepat mampir di kepalanya. Tatkala pemuda itu berpaling dengan marah, Anak perempuan itu jadi takut dan tak berani bersuara. Waktu pemuda itu berlalu karena tidak menemukan si penyambit, Lan Lan menjulurkan lidahnya kepada Beng Beng sambil tertawa. Juluran lidah tersebut diterima Beng Beng sebagai suatu tantangan untuk adu kepandayan, Maka anak lelaki ini pun mengamhil sebutir batu dan sekali lagi menyambit batok kepala pemuda itu. Kang Lam Jiki melihat kejadian itu sebagai kesempatan baik untuk mencari gara-gara, Cepat Kui Ko In Soh Bun Cengki menggapai si pemuda dengan maksud hendak menghasut anak muda itu untuk bikin perhitungan dengan Siang Lin Kong Cu. Bila Sam Pni terjadi pertarungan, maka mereka pun akan menggunakan alasan tersebut untuk cari perkara pada Siang Lin Kong Cu. Siapa tahu apa yang diharapkan tidak tercapai, Malahan Kang Lam Jiki bentrok sendiri dengan pemuda tersebut dan terjadi pertarungan Sam Cun Teng dengan pemuda itu. Kang Lam Jiki baru menyadari kalau mereka telah salah melihat sebab pemuda tersebut ternyata memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Kalau Kang Lam Jiki kaget maka Siang Lin Kong Cu kakak beradik jauh lebih terperanjat. Ia pikir bukan saja ada orang berani mencari onar di wilayah kekuatannya, bahkan pemuda itu memiliki ilmu silat yang sangat tinggi dan berita ini sama sekali tak diketahui oleh anak buahnya, belum pernah terjadi peristiwa demikian selama ini. Tidaklah heran kalau Siang Lin Kong Cu kakak beradik maupun semua tukang pukulnya jadi terperanjat dan terbelalak mengikuti pertarungan itu. Pertarungan itu berlangsung cepat, dalam sekejap saja belasan jurus sudah lewat tanpa terasa. Jangan mengira si cebol itu berbadan pendek dan berkaki cekak, tapi kalau sudah bergerak lincah dan gesitnya tidak kepalang, baik melejit, melompat, mengegos, semuanya dilakukan dengan cepat. Ditambah pula permainan Toliong Capwe Ejio yang tepat dan mantap, setiap serangannya sangat aneh dan lihai serta di luar dugaan. Tetapi si anak muda tidak kalah tangkasnya, setiap jurus pukulannya menimbulkan angin pukulan yang menderu-deru, jelas lewekang pemuda itu jauh melebihi si cebol. Walaupun demikian, bicara soal kelincahan dan kegesitan, dia masih tertinggal jauh, justru karena adanya selisih inilah. Maka sekalipun anak muda itu lebih sempurna dalam hal tenaga, toh kedudukan tetap berimbang dan untuk sesaat sukarlah menentukan siapa lebih unggul dan siapa yang asor. Kembali pertarungan berlangsung amat seru, lama-lama pemuda itu ketetar juga oleh aneka macam pukulan si cebol. Suatu ketika, Sam Chun Teng loncat ke udara dan menyerang dengan jurus Inlyong Sam Hian, naga tiga kali muncul dari mega, tangan kiri melancar kunceng keraman kilat mengancam betok kepala anak muda itu, sementara telapak tangan kanan berputar setengah lingkaran terus menghajar jalan darah Sam yang hiat pada dadanya. Dalam keadaan begini bila pemuda itu menangkis pakai jurus Heng In To An Hong, awan melintang memotong puncak, dengan enteng miscaya serangan maut biasa dipatahkan. Dasar pemuda itu memang belum apa pada permainan ilmu pukulan, ketika menghadapi ancaman tersebut sekalipun badan sudah menghindar, namun kaki tidak ikut bergeser, maka kendatip pun cengkeraman lawan ke arah batok kepalanya dapat dihindarkan ia tak mampu mematahkan pukulan yang diarahkan pada dadanya. Sam Chun Teng dijuluki orang sebagai Siao Siang Bun, si pembawa celaka, dari situ bisa diketahui bahwa hatinya memang kejam dan caranya turun tangan ganasi yang merasa malu setelah bertarung setian lama. Belum juga berhasil merobohkan lawan, maka begitu memperoleh kesempatan baik untuk menghajar musuh, dengan cepat tenaga dalamnya dua kali lipat diperhebat, segenap tenaga murni yang ada di dalam tubuh segera dihimpun pada telapak tangan kanannya. Kena bentaknya, hembusan angin pukulan yang keras langsung menghantam dada anak muda itu. Jika pukulan ini sampai bersarang di dada musuh, andaikan anak muda itu tidak mampu sedikitnya jupa akan terluka parah. Hayat banyak orang menjerit kaget, terutama Kim Chai Hong, si gadis cantik yang berada di sisi Siang Lin Kong Chu sekilas rasa gegetun terlintas pada wajahnya, ia merasa sayang dan tak tega menyaksikan anak muda itu menemui ajalnya, tapi ia pun merasa tidak enak untuk memberikan pertolongan. Pada saat gawat itulah sekonyong-konyong anak muda itu membentak, haid titik. Belang terdengar benturan keras. Tak kalah semua orang menyangka serangan itu tak mungkin bisa dihindari anak muda tersebut, ternyata secara cepat dan gesit anak muda itu mampu menarik dadanya sambil melepaskan pula pukulan keras yang tak kalah mantapnya sehingga terjadi adu pukulan. Si cebol yang keit dan kecil tak mampu menahan benturan keras itu, kontan badannya mencelat ke udara seperti layang-layang putus, kemudian melayang ke belakang dan kebetulan meluncur ke tempat di mana Kang Lam Jiki sedang berduduk. Berubah air muka Kang Lam Jiki menghadapi kejadian itu, Ang Hoat Lo Jin Siang Ki Oke cepat menyambar tubuh si cebol dan menurun kaunya ke atas kursi. Suhu, jangan khawatir. Aku tidak terluka ama sekali titik. Teriak si cebol dengan suara penasaran, cepat ia bangkit dari kursinya dan hendak menerjang maju lagi. Sam Cunteng memang hebat, bukan saja dia kebal dipukul, bahkan sama sekali tidak menunjukkan tanda terluka atau juri sesudah dihajar sampai mencelat oleh pemuda itu, orang-orang sama heran dan tercengang. Sebelum si cebol sempat bertindak lagi, Kui Kok Im Soh, kakek pertapa dari lembah setan, telah bangkit berdiri, dengan langkah lebar ia menghampiri anak muda itu. Hei, anak murid siapa namamu? Kau murid siapa bentaknya dengan bengis? Aku Tian Pek, tentang perguruan, maaf, tak dapat ku beritahu sahut pemuda itu dengan angkuh Kui Kok Im Soh termenung dan berpikir sebentar, tapi ia merasa tak pernah mendengar seorang jago yang bernama Tian Pek, maka sambil menggeleng kepala ia berguraam, aneh, sungguh aneh kau tak sanggup menyebut perguruanmu, kenapa Kim Najiu Hoat yang kau pakai mirip dengan ilmu cengkeraman yang ku ciptakan? Dari mana kau curi belajar ilmu kepandayan itu Tian Pek, sendiri memang merasa tercengang sewaktu melihat gerak serangan yang digunakan si cebol tadi seperti sudah dikenalnya, cuma saja waktu itu ia tak dapat berpikir banyak. Sekarang demi mendengar pertanyaan orang barulah dia ingat Kim Najiu yang digunakan sen cunteng, memang mirip ilmu cengkeraman yang dimainkan oleh Tok Kaui Mo Liki. Karena pikiran ini, ia mengira si cebol dan si kakek kurus ini pasti berasal dari satu perguruan dengan Tok Kaui Mo. Lo siang siang, engkau kenal dengan seorang yang cacat kaki tanyanya kemudian. Air muka Kui Kok Im Soh seketika berubah hebat, lagaknya yang angkuh seketika berubah menjadi juri, kikuk dan tidak tenteram, dengan suara rada parau ia berseru, jadi-jadi kau adalahmu muridnya. Sementara itu si kakek rambut merah sudah memburu maju pula ke sisi rekannya, dengan bingung dia pegang bahu Kui Ko In Soh sambil berbisik, jadi anak muda ini adalah ahli warisnya. Tapi masa-masa dia masih hidup di dunia ini diam-diam Tian Pek, merasa heran atas sikap kedua orang tua ini, dia tak habis mengerti kenapa kedua orang tua yang semula tampaknya keren dan garang mendadak berubah menjadi ketakutan dan tegang seperti tikus ketemu kucing, ia pikir mungkin di balik urusan ini tersimpan rahasia lain? Sudah tentu anak muda ini tak dapat menganggap dirinya sebagai murid si iblis berkoki satu itu, maka dengan tegasia berseru, kalian jangan khawatir, aku tidak nanti mempunyai guru begitu, dan aku si orang tua juga tak nanti punya murid macam begitu sambung seseorang secara mendadak dari kejauhan. Baru dua orang murid yang kuterima selama hidupku dan kedua kakehku sudah harus menjadi korban, kalau kuterima murid lagi memangnya aku mesti korbankan pula batok kepalaku cepat Tian Pek berpaling ke arah datangnya suara itu, seorang kakek yang tak berkoki sedang berayun datang dari tepi sungai sana, kedua kakinya buntung sebatas paha ke bawah, tapi disambung dengan dua potong kayu untuk menahan anggota badan, lalu memakai dua tongkat penyanggap bahu sehingga kera berjalannya bukannya melangkah tapi berayun. Waktu Tian Pek berpaling lagi ke arah Kang Lam Jiki, kedua orang tua itu ternyata sudah lenyape atah kemana. Tampaknya begitu melihat kemunculan kakek yang buntung ini, Kang Lam Jiki lantas ngacir terbirik-birit, begitu pula Sen Cunteng juga ikut kabur. Murid murtad, kemana kalian mau lari bentak kakek cacat itu dengan gusar? Sudah 3-40 tahun ku cari kalian, setelah berjumpa hari ini, masa kalian mau kabur lagi sepasang tongkat penyangga badannya segera ditutulkan ke permukaan tanah, lalu badannya terayun ke depan dan begitu seterusnya. Meski kedua kakinya buntung, tapi kera jalan berayunnya ternyata secepat terbang, segera ia mengejar ke sana. Tian Pek berpaling ke arah pergi kakek itu, arah tersebut tak lain adalah jalan gunung yang berliku-liku menuju Giam San Cap Jitong, 12 Gua Bukit Karang, ia lihat 3 titik hitam sedang kabur menuju ke tengah hutan lebat di atas bukit sana, tak perlu ditanya lagi ketiga orang itu pasti Kang Lam Jiki serta Sen Cunteng aliasi Cebol? Tian Pek termangu-mangu bingung, sungguh tak terduga di tempat pesiar Hian Cuki ini akan mengalami kejadian begitu lebih dulu terjadi, di pertarungan melawan Sen Cunteng tanpa sebab, kemudian menyaksikan Kang Lam Jiki dan si Cebol Lari terbirit-birit demi melihat datangnya kakek buntung, semua ini membuatnya bingung. Setelah termenung sebentar, lalu ia pun bergerak menuju 12 Gua Bukit Karang sana. Belum jauh Tian Pek berjalan, tiba-tiba pandangannya kabur, sesosok bayangan mendadak menghadang di depannya, si penghadang adalah seorang laki-laki kekar berusia 30-an dan tidak dikenalnya, maka ia jadi melenggong keheranan laki-laki itu lantas berkata dengan suara nyaring, sahabat jangan pergi dulu. Kongcuya kami ingin bicara denganmu maaf saudara, aku tak punya waktu, tolak Tian Pek cepat. Semenjak dia tahu bahwa musuh besar pembunuh ayah adalah orang tua Bulim Su Kongcu, pandangannya terhadap Kongcu-Kongcu itu sudah jauh berubah, ia menjadi benci dan muak. Maka setelah berhenti sebentar, ia pun menambahkan dengan dahi berkerut, dan lagi aku pun tidak kenal dengan Kongcu kalian dia yang menghindari pengadangan laki-laki itu dan melanjutkan perjalanannya. Agak mendootko laki-laki itu, dia mendengus dan sekali lagi mengadang di depan Tian Pek. Hei sahabat, ku wancurkan agar menuruti saja perkataanku ancamnya dengan mata melotot, untung Kongcu ya kami mau mengundang dirimu padahal biasanya sekalipun kau menyembah sehari semalam belum tentu beliau sudi menemui kau, gusar Tian Pek karena jalan perginya berulang kali dihadang. Habis kesabarannya, sebelum laki-laki itu menyelesaikan ucapannya, ia lantas menukas dengan suara keras, he he, sungguh lucu sekalipun Kongcu ya kalian adalah raja atau pentolan di tempat ini, kalau aku tidak mau bertemu, dia mau apa laki-laki itu pun naik darah demi mendengar jawaban ketus lawan, apalagi nama Seng Majikan ikut di olok-olok, ia menjadi marah. Mau atau tidak mau kau harus menemui beliau bentaknya sambil melangkah maju, tangan terjulur hendak mencengkeram dada Tian Pek dengan gerakan Temli Gicu, mencomot dadu merampas mutiara. Melihat serangan yang cukup lihai ini, taulah Tian Pek ilmu silat laki-laki itu tidak lemah. Anak muda itu tidak berkelit, dia benar-benar gemas, maka ketika serangan busuh tiba, cepat tangan kiri menangkis sedangkan telapak tangan kanan menyodok dada lawan dengan gerakan pok hao ukim leong, membelenggu harimau membekuk naga, taktik serangan dibalas dengan serangan macam begini jarang dijumpai di dunia persilatan, jarang ada orang yang mau melakukan pertarungan dengan keras lawan keras begitu, tentu saja kejadian ini sama sekali di luar dugaan laki-laki itu, bahkan Siang Lin Kong Chu kakak beradik serta anak buahnya yang lain ikut terkesiap. Cepat serangan kedua orang itu sebelum Siang Lin Kong Chu sempat mencegah pertarungan itu, belang pukulan keras telah bersarang teluk di dada laki-laki itu, badannya mencelat ke udara dan muntah darah, beruk, jatuh terkapar dan tak berkutik lagi, tampaknya lebih banyak mampusnya daripada hidup. Suasana menjadi gempar dan gaduh, apalagi jatuh korban sampai pewas, banyak orang yang segera tinggalkan tempat ini. Di tengah kegaduhan dan orang sama lari simpang silur itu tiba-tiba terdengar bentakan keras, sesosok bayangan melayang ke tengah gelanggang, sebelum kakinya mencapai permukaan tanah serangan dasyat lantas dilancarkan, ibarat seekor burung Raja Wali yang mengincar mangsanya, ke sepuluh jari tangan yang terpentang terus mencengkeram batok kepala Tian Pek. Serangan ini sungguh cepat dan dasyat, biarpun Tian Pek ingin menghindar juga tidak sempat lagi terpaksa ia angkat kedua tangannya menyambut serangan itu. Belang kembali terjadi benturan keras, Tian Pek merasa lengannya seperti dihantam oleh palu besar, dada terasa sesak, darah bergolak hebat, matanya berkunang-kunang, dengan sempoyongan dia terdorong mundur sejauh lima enam langkah, akhirnya tak tahan lagi dan itu jatuh terduduk. Nihai sekali penyerang itu, setelah berhasil merobohkan Tian Pek, dia menukik ke bawah dan kembali kedua tangan menghantam pula ke dada Tian Pek sebelum anak muda itu sempat berbangkit. Betapa kejinya penyerang itu terbukti dari pukulan terakhir yang dilancarkan itu, rupanya dia memang bermaksud membinasakan Tian Pek untuk balas dendam bagi anak buahnya yang mati konyol, maka pukulan ini dilontarkan dengan segenap tenaganya Tian Pek, terperanjat, ingin menghindar juga tidak sempat lagi, dalam keadaan begini dia cuma bisa menanti kematian saja dan tiada jalan lain. Untung pada detik terakhir tiba-tiba terdengar suara bentakan, Ah Heng, tunggu sebentar. Titik cepat orang itu menahan pukulannya, maka Tian Pek lantas melompat bangun dan menyingkir ke samping sana. Ia lihat penyerang itu adalah seorang kakek kurus kecil bermuka hitam, pakai baju hitam bercahaya, kedua telapak tangannya tersilang di depan dada, jari kelingking kedua tangannya memakai gelang baja, ujung gelang lainnya terikat pada ujung baju lehernya, dengan sorot metel, tajam bagaikan sebelu ia sedang menatap Tian Pek tanpa berkedit. Tian Pek tercengang, seingatnya belum pernah diakkenal kakek ini, terutama dandanannya yang sangat aneh ini rasanya juga tak pernah dengar dari cerita orang lain, dilihatnya orang yang mencegah serangan si kakek tak lain adalah Siang Lin Kong Chu yang agung itu. Sementara itu Siang Lin Kong Chu telah melangkah maju dan berkata kepada si kakek baju hitam, Saudara Tian Ho, maksudku bukan suruh berkelahi melainkan ingin bersahabat dengan saudara ini, lalu dengan tersenyum ia berpaling ke arah Tian Pek dan berkata, sungguh hebat ku fu yang saudara miliki. Aku Kim Chai Ho An, tinggal di Lemkeng, bila tidak keberatan sedila kirinya saudara tinggal beberapa hari di rumah kami belum sempat. Tian Pek menjawab, kakek kurus tadi menyela dengan mendongkol, Kong Chu, memangnya anak buah kita akan dibiarkan mati sia-sia sambil berkata kedua telapak tangannya direntangkan ke samping lalu dirangkap kembali menjadi satu, sorot metu yang tajam menatap Tian Pek tanpa berkedip rupanya dia sudah bersiap pula untuk menerjang anak muda itu. Siang Lin Kong Chu tersenyum, dia mengadang di depan kakek kurus itu seraya berseru. Tiada percepcokan yang menggunakan kata manis, tiada pertarungan yang tak diakhiri dengan jatuh korban. Kejadian begini sudah jamak bagi kaum persilatan kita, kalau sudah terjadi begini kenapa kita mesti ribut? Kalau tak mampu melawan dan mengakibatkan kematian diri sendiri, itu tandanya kepandaian sendiri tak becus, masa kita mesti salahkan lawannya setelah merande sejenak, lalu dia menambahkan, kematian liangpeng memang kehilangan besar bagi kita, akan kubelikan sebuah peti mati yang paling bagus baginya dan mengadakan upacara besar bagi penguburannya, selain itu akan kuhadiahkan pula sejumlah barang berharga bagi ahli warisnya, semua ini kurasa sudah cukup untuk menunjukkan rasa terima kasihku kepadanya sampai di sini dia lantas berpaling sambil berseru, lianggiok, kemarilah seorang laki-laki kekar menghiakan dan muncul dari belakang gardu, air mukanya diliputi kesedihan. setelah melotot sekejap pada Tian Pek dengan penuh rasa benci, dia lantas menjurah kepada majikannya. Ada petunjuk apa? Kong Chuyah dia bertanya. Ambil 3.000 tahil perak pada kasir sebagai biaya penguburan kakakmu tanda seru kata Xianglin Kong Chuyah lebih jauh. Terima kasih Kong Chuyah setelah memberi hormat, lianggiok membawa jenazah kakaknya dan berlalu dari situ, sebelum berangkat sekali lagi dia melototi Tian Pek dengan pandangan penuh dendam. Timbul rasa menyesal dalam hati Tian Pek setelah terjadinya peristiwa tadi, terutama setelah menyaksikan pancaran sinar metu kebencian yang mencorong dari metu laki-laki itu, dia menyesal pukulan yang dilancarkannya itu terlalu keras dan mengakibatkan kematian liang pengdiam-diam ia pun merasa kagum pada sikap Kong Chuyah yang palente itu. 3.000 tahil perak bukan suatu jumlah yang kecil apalagi didengarnya orang mengaku Shi Kim, dia menduga orang ini pasti Xianglin Kong Chuyah, sebab orang ini memang tersohor sebagai Kong Chuyah yang simpatik dan berjiwa sosial. Huh! Lagaknya saja hebat pikir Tian Pek paling aling hanya mengandalkan beberapa tahil perak untuk membeli simpatik orang agar orang lain rela jual nyawa baginya tanda seru setelah diberi muka di hadapan orang banyak kakek kurus tadi pun buyarkan himpunan tenaga murninya, rasa marahnya juga reda, kedua tangan pun diturunkan kembali ke bawah. Kepada Tian Pek, dia tetap mendengus seraya berkata, Hektomekar, untung Kong Chuyah melerai, kalau tidak sejak tadi kau tentu sudah mampu sah, belum tentu titik jengek Tian Pek. Rasa gusar yang sudah meredak kembali menyala lagi, kakek kurus itu melotot pula titik. Tapi Xianglin Kong Kuyah cepat menengahi pula sebelum Tian Pek sempat menanggapi, ia menukas sambil tertawa, Hahaha, betapa besar persoalannya kalau sudah lewat juga harus dianggap sudah selesai. Saudara, boleh ku tahu siapa nama besarmu Tian Pek? Tidak lantas menjawab, tiba-tiba terpikir olehnya, Ayah Xianglin Kong Chuyah adalah pembunuh ayahku, cepat atau lambat aku bakal membuat perhitungan dengan bapaknya. Baik juga pada kesempatan ini ku perkenalkan namaku di depan umum agar orang perselatan tahu bahwasannya keluarga Tian bukan keluarga Kintal dan keluarga Tian masih ada keturunan yang sanggup menuntut balas bagi orang tuanya, berpikir sampai di sini, dia lantas menjawab, Aku bernama Tian Pek. Dan kalau dugaanku tidak keliru, mungkin Anda ini Xianglin Kong Chuyah yang tersohor di kolong langit ini terima kasih atas pujianmu kata Xianglin Kong Chuyah sambil tertawa, tertawa yang agung dan berwibawa. Xianglin memang suka punya tamu orang gagah seperti kau, jika Tian Xiao Hiya tak keberatan sedila kiranya mampir beberapa hari di rumahku, Xianglin pasti akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik Tian Pek ingin menolak undangan orang, tapi sebelum ia sempat bicara, tiba-tiba pandangannya terbeliak. Tau-tau Kim Chai Hong, adik perempuan Xianglin Kong Chuyah yang cantik jelita itu telah mendekati kakaknya dan berdiri di belakangnya, sorot matanya yang bening menatap Tian Pek tanpa berkedip ini membuat jantung anak muda itu berdebar, Kim Chai Hong memang cantik luar biasa dan sukar dilukiskan dengan kata-kata, lebih-lebih perangainya yang halus, sedikit pun tidak ada sikap angkuh atau tinggi hati. Membuat setiap orang merasa senang, terpesona dan kagum oleh karena kecantikannya yang luar biasa ini, maka dia tersohor sebagai perempuan cantik nomor satu di seluruh wilayah Kang Lam. Tian Pek sendiri adalah pemuda yang sederhana, polos berhati suci bersih dan tidak punya ingatan jahat apapun, sekalipun beberapa hari belakangan ini ia sudah berkenalan dengan beberapa orang gadis jelita, akan tetapi Bu Yung Hong, Tian Wan Ji serta Ho An So Hing tetap tak dapat dibandingkan dengan Kim Chai Hong. Terkesima juga Tian Pek setelah beradu pandang dengan si Nona, jantungnya berdebar keras dan mukanya terasa panas, dalam hati diam-diam ia memuji, EHM, benar-benar gadis yang cantik melihat anak muda itu membungkam, Xiang Lin Kong Cu mengira Tian Pek telah menerima undangannya, maka dia lantas perintahkan orang-orangnya untuk siapkan kuda. Silakan kata Xiang Lin Kong Cu seraya menjura. Dalam keadaan demikian, tak mungkin bagi Tian Pek untuk menolak, terpaksa dia naik ke atas kuda dan menurut saja ke mana akan dibawa pergi. Sepanjang jalan Xiang Lin Kong Cu mendampingi terus di samping Tian Pek, ia bicara ini itu dengan akrabnya begitu terbuka, jujur dan simpatik sikap pemuda itu hingga Tian Pek merasa kagum pula. Kim Chai Hong sendiri pun meninggalkan tandunya dan ikut menunggang seekor kuda putih di sisi Xiang Lin Kong Cu sepanjang jalan ia sering melirik ke arah Tian Pek, sekalipun tak sepatah katapun yang diucapkan tapi kerlingan matanya membuat Tian Pek hampir-hampir lupa daratan, ai, betapa cakap mereka berdua, entah bagaimana jadinya andaikan pada suatu hari kelaku datang mencari balas terhadap ayah mereka. Pegakah aku bertindak dan bermusuhan dengan mereka dengan pikiran yang kusut, Tian Pek tidak memperhatikan jalan yang dilaluinya dan tahu-tahu sampailah mereka di depan sebuah bangunan yang besar dan megah. Gedung ini sangat megah arca singap berdiri dengan angkernya di samping pintu gebang, undak-undakan batu yang terbuat dari marmer menghubungkan pelataran dengan lantai depan gedung itu. Pada setiap undak-undakan berdirilah dua orang pengawal berpakaian perang lengkap dengan pedang dan tombak terhunus, dari pelataran sampai ke pintu gerbang berjajar penjaga yang berjumlah 5-60 orang banyaknya, sungguh luar biasa pikir Tian Pek, sungguh tak nyana tempat tinggal seorang tokoh perselatan semewah dan semegah ini, rasanya sekalipun istana raja atau pangeran juga cuma begini saja. Titik setibanya di depan gedung itu, semua orang turun dari kuda, Xianglin Kongcu memang tuan rumah yang ramah dan simpatik, dengan hangat digandengnya tangan Tian Pek, dan diajak naik ke undak-undakan batu itu di mana pemuda itu berlalu, kawanan pengawal bersenjata tombak di kiri kanan undak. Undakan sama memberi hormat diang-diam Tian Pek, menyesal, dia berpikir, sebutan Xianglin paling simpatik dalam pergaulan memang bukan nama kosong balaka ini, terkukti dari sikap hangatnya terhadap seorang pemuda gelandangan seperti ku ini, padahal dia sendiri hidup terhormat seperti seorang pangeran, setelah menaiki undak-undakan batu tibalah mereka di depan pintu gerbang, pada sisi kanan pintu tergantung pelbagai figura besar dengan kata-kata pujian, di antaranya yang paling menyolok adalah papan yang tergantung di atas pintu gerbang. Papan itu dicat merah dengan huruf-huruf emas besar yang berbunyi, bulim teet koh, keluarga nomor satu di dunia perselatan. Huh! Besar amat nada mereka demikian pikir Tian Pek. Sepanjang jalan setelah memasuki gedung tersebut, anak muda itu dibikin kagum oleh keindahan bangunannya, akhirnya Xianglin Kongcu membawanya menuju sebuah ruang besar. Sementara itu suasana telah gelap, lampu telah dipasang dalam ruangan, di bawah cahaya lampu yang terang benderang tampaklah betapa megah dan mewahnya ruangan tersebut. Tian Beng, tentunya kau belum bersantap bukan tanya Xianglin Kongcu sambil tertawa. Xiao Te sebagai tuan rumah sudah sepantasnya mengundang Tian Heng untuk makan bersama, harap engkau jangan sungkan-sungkan sebelum Tian Pek menjawab, dia lantas perintahkan anak buahnya untuk siapkan perjamuan. Koko, kau ini titik. Kim Chai Hang yang sejak tadi membungkam saja tiba-tiba buka suara, biji matanya yang bening dan indah mengerling sekejap kakaknya, lalu memandang Tian Pek pula, coba Koko lihat, kanteng Xiao Hiap belum Xianglin Kongcu bukan orang bodoh tentu saja ia dapat mengetahui maksud hati adiknya, dia bergelak tertawa, kapitan Fa, hahaha, kalau adik tidak mengingatkan, hampir saja aku lupa, segera dia berpaling dan berseru lantang, pelayan, dari belakang pintu angin lantas muncul empat orang dayang cilik berbaju hijau, dengan lemah gemulai mereka menghampiri Xianglin Kongcu dan memberi hormat. Kongcu ya, ada perintah apa tanya mereka hampir berbareng, layani tamu agung untuk mandi dan tukar pakaian perintah Xianglin Kongcu. Keempat dayang cilik itu mengiakan, mereka terus menghampiri Tian Pek dan berkata, tamu agung, silahkan ikut hamba koma habis berkata mereka lantas menduhului berjalan ke depan. Tian Pek agak keragu-ragu, tapi setelah melihat badannya yang kotor, dia pun tidak sungkan-sungkan lagi, segera ia ikut ke sana. Setelah melewati beberapa jalan serambi yang indah, akhirnya sampailah mereka di depan sebuah pintu kaca yang amat besar, ketika pintu itu dibuka beradalah mereka di dalam sebuah kamar mandi yang megah, luks kalau menurut istilah kini. Di tengah ruangan membujur sebuah bak mandi sepanjang dua tombak lebih, air dalam bak itu bening sekali, di tengah bak berdiri sebuah patung kemala putih seorang gadis setengah telanjang, pada bahu patung gadis itu membawa sebuah pancuran yang mirip pot bunga, air yang jernih dan bersih terpancar keluar dari pot tersebut begitu berada di dalam ruangan itu tanpa disuruh keempat daya yang cilik itu lantas membuka pakaian mereka. Keruan Tian Pek terperanjat, cepat ia menegur, Hei, apakah kalian mau ikut mandi sungguh di luar dugaan Tian Pek? Keempat gadis cilik ternyata melepaskan semua pakaian yang dikenakan di hadapan seorang pemuda asing dalam sebuah kamar mandi yang tertutup. Keempat darah cantik itu tetap tersenyum dan sibuk melepaskan busana mereka, dalam sekejap saja tampaklah tubuh mereka yang putih mulus, dada yang menggiurkan dan pantat yang padat. Kecuali secari kain cawat yang masih menutupi bagian tertentu serta kutang yang tipis, keempat daya yang itu hampir berada dalam keadaan telanjang bulat. Tian Pek berdiri terbelalak dan melongo menghadapi pemandangan menggetar sukma ini, sampai setengah hariannya tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Keempat daya yang itu tetap tenang saja seperti tidak terjadi sesuatu yang luar biasa, dengan cekatan mereka lantas siapkan handuk serta alat mandi lainnya. Tian Pek masih berdiri dengan terkesima, keempat daya yang itu tersenyum melihat anak muda itu hanya diam saja, sinar mati mereka yang genit itu seakan-akan sedang bertanya, kalau mau mandi, kenapa tidak membuka pakaian rasa malu dimiliki oleh setiap orang apalagi seorang laki-laki muda harus lepas pakaian di depan empat gadis yang masih asing baginya, kecuali orang sinting mungkin tiada orang lain yang berani berbuat demikian. Tian Pek memang pernah merobek pakaian sendiri hingga telanjaat di hadapan seorang gadis, akan tetapi kejadian itu berlangsung karena pengaruh irama suling pembetut Sukma Chiang Supeng, perbuatannya dilakukannya di bawah sadarnya, karenanya peristiwa itu tak bisa dimasukkan dalam hitung.